Nah Sobat Traveler, di depan kita ini ada unit kedua dari Ainon Holidays Jadi yang kemarin yang pertama, ini ada unit kedua yang akan rilis hari ini Ini yang kemarin itu Signature Class dan kalau ini Royal Signature Apa bedanya? Yang kemarin konfigurasi kursinya 22 Kalau ini konfigurasi kursinya 21 plus toilet Jadi ini memang diperuntukkan untuk kelas premiumnya ya Wisata kelas premium karena menurut penuturan Pak Yosu Owner dari Ainon Holidays Sekarang permintaan bus-bus premium itu sangat tinggi khususnya untuk pariwisata Penyewaan bus pariwisata maka dari itu beliau langsung membuat bus untuk pelayanan premium Jadi di dalam ini konfigurasi 21 dengan double legress dan footrest Nanti kita lihat ke dalam ya Gimana kenyamanan dari bus pariwisata Ainon Holidays Royal Signature Untuk bodinya sendiri, ini sama dengan bus pertama Signature Class yaitu menggunakan bodi navigator buatan karoseri tentrem Namun yang single glass Jadi yang rilis dua bus Ainon ini adalah Bodi navigator single glass pertama yang dirilis dari karoseri tentrem Jadi monumental banget nih Sesuai dengan permintaan dari Ainon Holidays Untuk menggunakan single glass Jadi Pak Yosu memang lebih cenderung menggunakan single glass Karena permintaan dari costumernya Costumernya rada kurang suka karena ngalangin katanya Jadi beliau memesan khusus navigator Dengan kaca depan single glass Nanti kita lihat ke depan gimana view-nya dari bagian dalam Sobat Traveler Sobat Traveler, kita lihat bagian dalam dari bus Ainon Holidays Royal Signature dengan konfigurasi kursi 1-2 Yuk Nah ini bagian dalamnya Waduh enak banget, luas banget ya kursinya Kursinya menggunakan high rimba kencana Konfigurasi 2-1 Oh ini ada, ini baru dipasang lagi pasang gorden Kita lihat ke bagian belakang dulu Selain konfigurasi 2-1 Yang spesial dari bus ini adalah Dua kursi pada bagian paling belakang Ini merupakan kursi pijat Nah jadi kan biasanya di belakang itu tempat tidur ya Ini jadi tempat istirahat buat penumpang yang mau pijat Jadi mereka bisa pindah ke belakang pijat dulu Jadi misalkan ini konfigurasi Jadi ini total kursinya 21 Tapi biasanya Pak Yoso bilang ini nggak 21 Dikurangi 2 atau 3 Jadi mungkin 18 Dia ngitungnya 18 Karena biar ada spare kursi kosong Dan ini buat penumpang istirahat penumpang pijat di bagian belakang Lalu selain itu Ini adalah toiletnya nih Ini bus pariwisata premium yang menyediakan fasilitas toilet Kita lihat yuk toiletnya bagian belakang Soalnya buka dulu Nah ini bagian toiletnya ya Toilet khusus untuk buang air kecil selama bus di jalan Berjalan Jangan gunakan ketika bus berhenti ya Apalagi pas isi solar Jadi di bagian tangganya Tangga pintu belakang Ditutup Buat akses ke toilet Lalu ini juga ruang smoking area ya Diperuntukkan untuk smoking area Cukup lengkap ya ini Bus pariwisata yang menyediakan fasilitas sangat lengkap Kita lihat bagian depan yuk Nah langsung kita bahas aja kursinya nih Kursinya disediakan cup holder di kursi ya Ada cup holder Terus ini Recleaningnya juga enak banget sampai ke belakang Ada leg rest Kita coba duduk sobat traveler Wah Nyaman banget Waduh Enak banget ini Emang Kursinya nyaman Kaki bisa Selonjoran Ini buat tidur Nyaman banget Terus ini AC udah nyala Adem juga AC nya pake songsi Sobat traveler AC nya songsi Inilah masih Apa ya Manasin mesin ya Apa aja fasilitasnya di kursi Ada charger USB Seperti biasa ya Selain di kursi Ada juga di bagian atas Bagian atas Lover AC Ada lampu baca Ini USB juga Ada speaker Lengkap lah ini ya Dan ini dilengkapi Dua display Dua TV Satu di bagian depan TV nya ini satu lagi di bagian belakang Menggunakan sasis Mercedes Mercedes Ben OF 917 Dengan Bodi Navigator Single glass Buatan karoseri Tenterm Nah sobat traveler Bis nya lagi final check Nanti habis ini Baru kita rilis Keluar ya Kita cek dulu Nah sobat traveler Akhirnya Bus kedua Siap rilis Dari karoseri Tenterm Malang Bus ini Memiliki kelas Memiliki kelas Royal Signature Dengan konfigurasi Kursi 2-1 Version 3-3 1-2 4-2 7-9 1-8 7-8 9-9 9 10-8 9-9 9-8 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati